Mudah-mudahan kita niatkan sebagai amal ibadah di hadapan Allah SWT. Kita mulai pertemuan ini dengan membaca surat Al-Fatiha. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan lindungan, dimudahkan aktivitas kita, diberikan keberkahan. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Pak Hasfi, Bu Rhin, dan Pak Guru, ini sudah lengkap sepertinya. Bertiga, kita matahkulia LTP dulu. Mudah-mudahan kita bisa diskusi dan kita optimalkan waktu kita. Baik, waktu dan tempat kami silakan, Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin share screen Pak dosen dan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihinastain wa'ala umuri dunia wa'uddin. Wassalatu wassalamu ala surafil ambe wal mursalin. Wa ala alihi wassobi ajima'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, Bapak dosen kita, Bapak Dr. Misbah Fikrianto, MMMSI MPD. Yang saya hormati, rekan-rekan, mahasiswa S2MTP yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Serta rekan-rekan dari kelompok kami, yaitu Ibu Rinkus Priyati dan Pak Guru Wijanarko. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, untuk tema pada pagi hari ini, untuk mata kuliah landasan teknologi pendidikan, tema dari kelompok kami yaitu tentang landasan psikologi dalam teknologi pendidikan. Yang pertama, di dalam sejarah teknologi pendidikan, sejarah penggunaan teknologi pendidikan dapat ditelusuri hingga dari zaman kuno sampai zaman sekarang. Sokrates, filsuf Yunani kuno, mempraktikan metode tanya-jawab dalam pendidikan. Namun perubahan revolusioner terjadi dengan penemuan cetakan oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 yang memungkinkan penyebaran pengetahuan dalam bentuk buku. Pada abad ke-19, teknologi pendidikan pertama kali mengacu pada penggunaan alat-alat audiovisual dalam pengajaran. Pada tahun 1920-an, proyektor film dan rekaman suara digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran. Kemudian di era komputer membawa revolusi baru. Pada tahun 1960-an, proyek program komputer pendidikan pertama muncul. Untuk latar belakang tema ini, yang pertama kita harus mengetahui tentang pendidikan, elemen dari pendidikan itu adalah berkembangnya individu dan masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi. Pendidikan telah mengalami transformasi besar. Salah satu perkembangan utamanya adalah penggabungan psikologi dalam teknologi pendidikan. Di dalam tema ini, nanti akan menjelaskan tentang landasan psikologikal dalam teknologi pendidikan, melibatkan sejarah, teori pembelajaran, penggunaan teknologi dalam pendidikan, desain instruksional, dan faktor psikologis yang relevan. Perencanaan pendidikan tidak hanya sekedar merencanakan bagaimana praktek pendidikan berlangsung, terdapat kualifikasi akademik yang menyangkut tenaga pendidik untuk memiliki kompetensi yang harus dicapai agar menjadi tenaga pendidik yang sesuai. Untuk rumusan masalah, nanti akan membahas tentang apa sejarah teknologi pendidikan, kemudian apa saja pembelajaran dalam teknologi pendidikan, dan apa saja penggunaan dalam teknologi pendidikan. Dalam sejarah teknologi pendidikan, terdapat tokoh-tokoh penting yang terkenal. Yang pertama itu dari B.F. Skinner, psikolog terkenal yang dikaitkan dengan behaviorisme. Sekedar melalui dampak besar pada teknologi pendidikan, melalui konsep pemprograman pengajaran komputer. Kemudian ada Jane Pidgeot, seorang ahli dalam psikolog perkembangan, memberikan dasar untuk pemikiran tentang desain kurikulum yang sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif anak. Kemudian ada Lev Vygotsky, mengembangkan teori konstruksifisme sosial yang penting dalam pemahaman interaksi manusia-komputer dalam konteks pendidikan. Kemudian ada Seymour Pepper, seorang tokoh dalam konstruktifisme. Pepper memperkenalkan logo bahasa pemprograman yang digunakan untuk mengajarkan pemikiran komputasional kepada anak-anak. Kemudian ada Jerome Brunner, menjubangkan pemikiran tentang konstruktifisme dan bagaimana teknologi dalam membantu siswa membangun pengetahuan. Memelalui kontribusi berbagai tokoh penting tersebut, seperti Skinner, Pidgeot, dan lain-lain, itu memiliki kerangka kerja yang kuat untuk mendesain teknologi pendidikan yang lebih baik. Dalam era digital saat ini, pemahaman psikologi tentang pembelajaran tetap menjadi inti pengembangan teknologi pendidikan yang luas. Yang sudah sama-sama kita ketahui, jadi teknologi pendidikan ini telah memanfaatkan landasan psikologis untuk menciptakan pendekatan yang lebih efektif dan inklusif dalam pembelajaran. Melalui kontribusi berbagai tokoh penting, seperti Skinner, Pidgeot, Fijotsky, Pepper, dan Brunner, kita memiliki kerangka kerja yang kuat untuk mendesain teknologi pendidikan yang lebih baik. Dalam era digital saat ini, pemahaman konsep psikologis tentang pembelajaran tetap menjadi inti pengembangan teknologi pendidikan yang sukses. Untuk selanjutnya, teori pembelajaran dalam konteks teknologi pendidikan akan dipaparkan oleh Ibu Rin. Kepada Ibu Rin, persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pak dosen, mengizin melanjutkan materi. Silahkan, Bu. Terima kasih, Pak S.B. Tentang teori pembelajaran dalam konteks teknologi pendidikan. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini menekankan pada belajar sebagai hasil respon individu terhadap perangsangan dari lingkungan. Teori ini telah mempengaruhi perkembangan teknologi pendidikan, terutama dalam pengembangan program-program pembelajaran yang berbasis komputer. Teori spekologi kognitif. Spekologi kognitif memperkenalkan konsep-konsep seperti pemprosesan informasi, pemahaman, ingatan, dan metagonisi. Pendekatan ini berperan dalam mengembangkan perangkat lunak pendidikan yang dapat mengakomodasi pemprosesan kognitif manusia. Terus, teori kontrutifisme. Kontrutifisme mengkontrutifisme menekankan peran individu dalam pembentukan pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan. Prinsip ini mendorong pendekatan berbasis proyek, eksperimen, dan diskusi dalam penggunaan teknologi pendidikan. Untuk selanjutnya, dilanjutkan oleh Pak Guru. Proses pembelajaran adalah siklus yang terus-menerus dan berulang di mana individu terus-menerus menghadapi informasi baru. Mengolahnya dan membangun pengetahuan mereka, pemahaman tentang tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran dapat membantu individu dan pendidik merencanakan pendekatan yang lebih efektif dalam pembelajaran dan pengajaran. Dilanjut Pak Aspi. Untuk penggunaan teknologi dalam pendidikan, itu bisa menggunakan e-learning. Electronic learning merujuk pada bentuk pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital, terutama melalui internet, untuk memberikan akses kepada siswa terhadap materi pembelajaran, aktivitas, dan sumber daya pendidikan. Selanjutnya ada M-learning, yaitu mobile learning, atau singkatan sebagai M-learning, merujuk pada metode pembelajaran putus-putus Pak Guru. Mengintegrasikan elemen-elemen permainan ke dalam konteks non-permainan, seperti pendidikan, pelatihan, dan lingkungan kerja, tujuan gamifikasi adalah meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan hasil dalam aktivitas yang tidak berhubungan dengan permainan. Selanjutnya Pak. Pak Aspi, mohon maaf, dilanjut Pak Aspi. Etika dalam pendidikan, termasuk etika teknologi pendidikan, melibatkan standar moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dan praktik dalam konteks pendidikan, dalam era teknologi, informasi etika teknologi menjadi sangat penting. Terutama dalam hal privasi dan keamanan data, etika penggunaan teknologi dalam pengajaran dan tanggung jawab digital. dilanjut Pak. Kesimpulan, landasan psikologis dalam teknologi pendidikan adalah faktor penting dalam upaya perbaikan pendidikan modern, penggunakan teknologi dalam pendidikan memiliki potensi untuk mengubah cara kita belajar mengajar, memungkinkan pendekatan lebih efektif, inklusif, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Memahami teori pembelajaran, prinsip psikologi kognitif, dan tantangan yang ada dalam penggunaan teknologi pendidikan memiliki dampak perkembangan. Lorem Imsum, Dolors, Sid Ahmed, Konstruktor, Adib, Mohon maaf Pak, basing di saya jelek. Implikasi dan pengembangan teknologi dasar pembelajaran, pengembangan teknologi pendidikan harus diperkuat oleh teori, implementasi dan tantangan penggunaan teknologi pendidikan yaitu motivasi dan keterlibatan dalam lingkungan pembelajaran online menjaga motivasi siswa dalam tantangan utama. Memiliki tujuan sebetulnya Bapak dan Ibu ini agar mereka tetap konsen pada materi pembelajaran. Metakognisisi atau pembelajaran mandiri mengembangkan pemahaman siswa tentang proses pembelajaran mereka dan mendorong pembelajaran mandiri. Mereka bisa mempelajari tentang tutorial di dunia maya. Kepribadian preferensi pengguna, perbedaan individu dalam cara belajar dan berinteraksi dengan teknologi harus diperhitungkan. Disesuaikan dengan kemampuan siswa dengan gadgetnya mereka juga. Masalah kecanduan teknologi, penggunaan teknologi yang berlebih dalam pembelajaran dapat menjadi masalah serius. Selanjutnya tentang Fisikologi Kognitif dan Teknologi Pendidikan Fisikologi Kognitif adalah komponen kunci dalam pengembangan teknologi pendidikan dalam cakupannya yaitu model mental. Konsep ini menjelaskan bagaimana individu mengkonsep lisasikan informasi dan menggunakannya dalam pemahaman dan pembelajaran. Yang kedua, faktor kognitif dalam desain antarmuka, perancangan antarmuka teknologi pendidikan harus mempertimbangkan cara otak manusia memproses informasi dan bagaimana pengguna dan akan berinteraksi dengan perangkat tersebut. Evaluasi user experience nomor tiga, perangkat pendidikan harus menyediakan pengalaman yang efektif dan menarik bagi pengguna agar pembelajaran berlangsung dengan baik. Ini sebetulnya ada hal yang sedikit menjadi sebuah dilema ini. Jika pesiswa, seorang siswa atau user yang biasanya belajar menggunakan teknologi tinggi, mungkin mereka sudah menggunakan teknologi webnya learning yang lebih baik di luar sana, terus pada sebuah institusi, teknologinya di bawah itu mereka akan menjadi sebuah seperti berkurang motivasinya. Selanjutnya tentang tantangan dan peluang masa depan, yaitu motivasi dan keterlibatan, kepribadian, preferensi pengguna, kecanduan teknologi, pengembangan teknologi berkelanjutan, pendidikan inklusif, masa depan teknologi pendidikan, menjanjikan perkembangan signifikan dalam cara mendidik dan belajar. Selanjutnya, Pak. Bapak dosen dan teman-teman semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan kami serahkan kepada moderator. Terima kasih, Pak Asbio dan Ibu Rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rin, Pak Guru atas materi yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah sesi diskusi ataupun tanya-jawab untuk pertanyaannya. Hari ini mungkin kita batasi saja untuk tiga penanya. Setelah nanti itu, terakhir nanti akan ada apa namanya, materi ataupun tambahan dari Bapak dosen kita. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Oh, Pak Syah Birin. Siap, siap. Silakan, Pak Syah Birin. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya, terima kasih untuk diberikan kesempatan. Mohon maaf teman-teman dan Pak dosen izin bertanya. serta ditanggalah gimana sih motor persis depan rumah. Ini saya tertarik dengan bahasan yang gak malening tadi. Saya sendiri sebenarnya orang yang yang cukup sering menggunakan gamma learning pada proses pembelajaran saya. Dulu ketika saya masih mengajar di unit SD. Saya sempat mengajar di SDT. Cuma kita punya tantangan sebenarnya, guru-guru yang tidak hanya masalah usia, tapi ada banyak guru yang bahkan muda, yang dia dalam proses belajar mengajar itu, mereka cukup monoton dalam penyampaian materi. Mereka senangnya itu proses penyampaian materi itu secara klasikal sebagaimana yang dulu-dulu pernah dicontohkan oleh para pendahulu kita. Kalau mengajar itu, yaudah kamu cukup duduk manis, dengarkan Bapak-Ibu guru menjelaskan, kamu pasti dapat materinya, kamu pasti dapat ilmunya. Kalau bertanya, ntar gampang, dengerin aja dulu. Maka anak-anak kita yang dalam notabene usia-usia yang memang masih belia, yang memang dianya senang bergerak dan sebagainya, itu kan paling punya daya tahan yang tidak lama dalam proses belajar mengajar, yang kalau duduk atau yang fokus. Ini kita tantangannya seperti itu. Kira-kira bagaimana agar mereka ini tertarik untuk mencoba untuk mengembangkan juga proses belajar mengajar ini dengan metode, menambah dengan metode gamma learning ini. Kemudian, mungkin bisa diberikan mungkin bukti empiris yang mungkin teman-teman juga bisa sajikan agar kita bisa menyampaikan bahwa gamma learning ini menarik pada anak usia, terutama pada usia SD, yang membuat mereka tertarik untuk mencoba dan beradaptasi dengan teori-teori seperti gamma learning. Kemudian, mungkin juga bisa teman-teman contohkan mungkin pada mata pelajaran tertentu seperti apa proses gamma learning ini diterapkan contohnya di misalnya yang matematika misalnya, agar ketika kita menyampaikan kepada mereka, mereka tahu seperti apa konsepnya, bukti empiris ketercapaian, karena ada catatan tambahan, ada kekhawatiran mereka juga bahwa menerapkan gamma learning ini dikhawatirkan materi itu tidak tersampaikan dengan maksimal, yang ada nanti anak hanya main-main, begitu kan ya. Kemudian, teorinya nggak tercapai, terus, tolak ukurnya, pencapaian itu, mereka juga mungkin masih bingung gitu ya. Seperti apa cara mengukur ketercapaiannya. Karena ini bentuknya sepertinya main-main gitu, karena game gitu kan ya. Allah alami sahab, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Syabirin untuk pertanyaannya. Silahkan Bapak-Ibu untuk pertanyaan yang kedua. Saya apa sih? Mana? Pak Soleh. iya. Pak Soleh. Tapi jalan juga berusaha untuk bisa belajar. Ya, Pak Soleh. Silahkan. Perkaitan dengan presentasi teman-teman, ya tadi ada gamma learning, e-learning ya. Saya sendiri ya baru dengar nih. Karena kebutuhan kita di pondok ya, belajarnya ya prasikal aja. Terus sempat waktu ada COVID kita belajar e-learning. Ya. Saya mau pertanyaannya singkat-sangkat aja. Kiranya teman-teman khususnya kelompoknya tahap sih. Bisa menjelaskan kepada saya yang awam nih. Perbedaannya gamma learning dengan e-learning. Ya. Mudah-mudahan dengan ada informasi ini ke depan ya pondok kami bukan hanya bisa menerapkan belajar secara klasikal ya atau bahasanya gaya dulu gitu. Tapi juga bisa menerapkan cara belajar kekinian. Ya. Terutama gamma learning itu yang saya baru tahu gitu ya. Karena di pondok juga nggak pernah belajar seperti itu. Jadi perbedaannya antara gamma learning dan e-learning. Ya. Mungkin itu aja pahasih. Ya. Kurang-kurang maaf. Mudah-mudahan ilmu-imu membuat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Soleh atas pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu untuk satu pertanyaan lagi. Boleh Pak Aspi. Siap Pak Reb. Ini teman-teman Pak Aspi dan kawan-kawan saya agak sedikit ingin saya tanyakan teori pendidikan kan yang sejauh sependek yang saya ketahui itu ada empat yang pertama ada teori behaviorisme dua kognitif tiga konstruksif satu lagi adalah humanistik. Humanistik saya lihat disini nggak masuk ke teorinya Pak Aspi. apakah memang di dalam psikologi yang jadi pertanyaan saya sebetulnya satu humanistik itu nggak masukkah ke dalam apa ke dalam konteks teknologi pendidikan gitu karena kan humanistik lebih memanusiakan manusia paling itu aja sih ya teori humanistik teori humanistik ini itu aja sih Pak Aspi iya Pak Arief terima kasih atas pertanyaannya baik untuk pertanyaan dari Pak Syabirin dan Pak Soleh tentang gamma learning gitu ya bagaimana saya coba untuk menjawab ya sepengetahuan saya nanti bisa ditambahkan oleh Pak Guru atau Ibu Rin atau nanti disempurnakan lagi oleh Bapak dosen kita dari yang tadi sudah dipaparkan secara singkat tentang apa namanya gamma learning ya jadi memang di dalam gamma learning ini itu merupakan apa namanya disebutnya dengan game based learning gitu ya ini kan memiliki potensi yang sangat besar untuk apa namanya menarik minat siswa karena sifatnya yang sangat interaktif menyenangkan menantang gitu jadi pembelajaran dengan gamma learning ini dia menarik bagi siswa gitu kalau yang saya pahami gitu karena salah satu faktornya apa yang pertama itu dari desain apa namanya tampilannya itu sangat menarik ya jadi desain desainnya jadi seperti narasinya yang menarik sehingga siswa itu terlibat langsung di dalam cerita maupun dalam materi pembelajaran kemudian apa namanya tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan apa namanya dengan materinya jadi secara bertahap gitu ada tingkatannya kemudian juga apa namanya di dalam karakter-karakternya itu apa namanya memiliki hal-hal yang menarik gitu sehingga siswa itu merasa lebih termotivasi gitu kemudian ada apa namanya integrasi dari tantangan materinya gitu jadi disini ada membangun apa namanya bagaimana keterampilan siswa itu secara bertahap gitu ya jadi mulai dari level-level yang awal yang sedang sampai ke yang menantang jadi memang sepengetahuan saya itu dia lebih terarah gitu ya dari yang dari yang apa namanya dari yang rendah sedang kemudian sampai level yang paling tinggi gitu ya kemudian disini juga ada lebih apa namanya gamel learning ini lebih kolaboratif gitu ya lebih lebih kompetitif gitu ya jadi bagi ruang siswa itu untuk berkolaborasi dengan teman-teman mereka itu lebih lebih banyak jadi membangun aspek sosialnya itu di dalam pembelajaran lebih ada gitu ya kemudian juga apa namanya secara integritas leadershipnya itu mendorong siswa itu secara kompetensinya lebih lebih meningkat persaingannya secara sehat gitu ya kemudian kalau di dalam relevansinya terhadap kurikulum gitu ya tujuan pembelajarannya apa namanya ada gitu ya sama gitu cuman memang caranya dia menekankan konsep-konsep yang ingin diajarkan dengan cara pemahaman tentang lebih menarik gitu ya kemudian juga dia bisa dengan cara apa namanya ada umpan balik gitu ya dari antara siswa dengan guru kemudian juga nanti mungkin ada reward atau penguatan-penguatan positif dan terakhir ada evaluasi dan apa namanya perbaikan yang berkelanjutan gitu jadi memang apa namanya game learning ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang menarik siswa terlibat kebutuhan-kebutuhan siswa juga apa namanya lebih dipahami lebih disesuaikan gitu ya jadi minat siswa itu lebih meningkat dalam pembelajaran yang lebih lebih baik itu menurut dari hasil yang saya tahu gitu mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Rin atau dari Pak Guru baik boleh saya tambahkan Pak Aspik baik kalau yang saya lihat memang dalam pembuatan gamma learning itu memang harus membutuhkan sebuah pendamping pendamping dari pengembang aplikasi terus penyusunan jaringan yang ada di di Indonesia karena dalam pengkompresan data itu membutuhkan perhitungan yang tepat karena contoh ini ada sebuah game yang dulu pernah saya mainkan namanya game Cisco ini game Cisco ini namanya Cisco Aspire Networking ini adalah sebuah game dimana kita sebagai seorang IT itu disuruh mereka pertama ada yang sederhananya membangun sebuah jaringan yang kecil contohnya seperti ini cafe terus pengembangan di sebuah sekolah dan lain sebagainya ternyata ini adalah duduk masalahnya diceritakan tentang duduk masalah dan akhirnya mereka harus menyelesaikan misi-misinya dimana dalam menyelesaikan misi-misi ini memang ada pembelajaran dimana kita harus mengenal ada yang disebut dengan hardware software-nya dimana hardware sendiri ada preparalnya sendiri dimana preparalnya sendiri mereka harus mengenal yang namanya IP address dan dimana di dalamnya sendiri harus mengenal tentang keamanan jaringannya dan lain sebagainya ternyata dalam pengembangan ini pun seorang user pengguna aplikasi tersebut itu memang dibuat sebuah tantangan dimana nanti tantangan tersebut mereka sudah bisa menyelesaikan permasalahannya mereka akan mendapatkan sertifikat nah sertifikat tersebut ternyata memang ada sebuah poin kalau kita bilang sertifikat itu sertifikatnya memiliki SISCO CCNA CCNP nah permasalahan yang saat ini adalah ya itu yang di awal saya sampaikan seorang pengajar mungkin memang harus bisa berkonsultasi dengan pihak lembaga lembaga institusinya dimana mereka juga bisa nantinya berdampingan dengan konsultan IT ini sebetulnya juga peluang saya melihatnya peluang juga peluang dimana tadi yang Pak Sabirin bilang anak-anak itu saat ini sudah melek melek teknologi tapi mereka agar tidak kecanduan dan proses tujuan pembelajaran juga tercapai salah satunya didukung didukung oleh sebuah Komifo sangat mendukung semuanya baik itu mereka memberikan sebuah aplikasi yang nantinya disesuaikan dengan daerah masing-masing mungkin itu aja Pak Asbi terima kasih baik terima kasih Pak Guru tambahannya kemudian tadi Pak Soleh itu menanyakan perbedaan dengan e-learning kalau dari hasil pemahaman saya untuk gamma learning dengan e-learning memang sedikit berbeda terutama di apa namanya di fokus dan tujuan pembelajarannya jadi kalau untuk gamma learning itu kan menekankan elemen permainan dan penggunaan game dalam proses pembelajaran kalau e-learning itu lebih ke fokus dalam penyampaian materi konten pembelajaran melalui teknologi jadi perbedaannya disitu kemudian dari tujuan pembelajarannya kalau untuk gamma learning itu untuk mengintegrasikan pembelajaran dengan aspek-aspek permainan untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman sedangkan kalau e-learning itu kan berfokus terhadap apa namanya fleksibilitas aksesibilitas pelajaran secara apa namanya teknologi elektronik jadi keduanya sebenarnya memiliki kelebihan masing-masing dan itu sangat efektif dalam meningkatkan proses pembelajaran itu itu Pak Soleh tadi bertanya dari perbedaan antara gamma learning e-learning kira-kira seperti itu Pak Soleh mungkin Pak Guru atau Burin bisa menambahkan untuk pertanyaan Pak Soleh Pak Masvi mohon izin menambahkan untuk kelebihan e-learningnya siswa dapat dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dimana saja Pak Soleh terus siswa juga dapat mengulang materi jika diperlukan atau melanjutkan ke materi berikutnya terus kebutuhan siswa juga bisa kebutuhan siswa untuk perjalanan ke tempat fisik pembelajaran sehingga menghemat waktu dan biaya atau transportasi terus tantangannya tentunya juga pasti ada tentunya tantangannya itu akses yang terbatas atau kualitas buruk ke internet dapat menjadi kendala di beberapa daerah terus juga isolasi sosialnya juga kekurangan interaksi sosial dalam pembelajaran daring dapat membuat siswa merasa terisolasi yang dapat mempengaruhi aspek sosial dan kesejahtaraan mereka jadi untuk tantangan perlindungan data juga perlindungan data pribadi atau keamanan informasi menjadi perhatian penting dan data pribadi dan keamanan informasi menjadi perhatian penting dalam airlining terutama saat melibatkan data siswa dan informasi pribadi jadi masing-masing ada tantangannya ada keterbatasannya ada kelebihannya bisa saja Pak Haswi ya Gorin terima kasih atas jawabannya gitu ya lalu pertanyaan yang terakhir dari Pak Arief ya untuk humanistik tadi tidak masuk ke dalam materi sebenarnya humanistik itu menjadi satu kesatuan Pak Arief cuma memang di dalam landasan psikologi ini dia tidak tertera bukan berarti dia tidak mempengaruhi sebenarnya dia tetap mempengaruhi dan memiliki andil di dalam apa namanya di dalam landasan psikologi cuma memang tidak memiliki pengaruh yang besar tetapi dia memiliki apa namanya gimana ya di dalam teori-teori yang tadi tidak sebesar teori-teori yang ada jadi makanya tadi tidak dimasukkan karena memang tidak memiliki pengaruh yang terlalu besar walaupun ada bahasanya dari sepemahaman saya tetap memiliki nilai tetapi tidak sebesar teori-teori yang ada tetap dia mendukung tetap memotivasi tetap memiliki keunikan terlain dalam proses belajar mengajar tetapi tidak sebesar bukan berarti dia tidak ada tetap ada tapi mungkin di dalam materi tidak tidak signifikan terlalu signifikan terhadap landasan psikologi kali ini mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Guru atau Burin boleh Pak Hasbi terima kasih Pak Arief sudah memberi masukan mungkin kami masih kurang teori humanistik itu adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar tetapi bukan pada hasil belajar jadi prosesnya pada proses belajar bukan hasil belajar dan konsep ini juga untuk memanusiakan manusia sehingga manusia atau siswa mampu memahami diri di lingkungannya atau lingkungan sekitarnya terima kasih ya Pak Arief masukannya dan tambahannya jadi humanistik hasil ya proses belajar bukan hasil ya Pak Hasbi ya mungkin Pak Guru ada yang mau ditambahkan cukup Pak cukup mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau ada yang mau berdiskusi ada yang mau di apa namanya mau di materinya mau ditambahkan gitu dari diskusi tanya-jawab ini sebelum ke Pak dosen Bu Endah Bu Vita Bu Ragil Rizal mau izin Pak Asmi iya Pak Sugeng Mangga mau tanya aja untuk poin itu untuk Kamel Hining tadi itu tuh untuk peruntukannya bagi semua unit pendidikan atau memang itu dikhususkan untuk tingkat dasar aja karena tadi disampaikan bahwa apa namanya itu poinnya adalah di permainan edukasi gitu Pak ya mungkin itu saja Pak Asbi terima kasih baik terima kasih Pak Sugeng ya kalau dari sepertahuan saya untuk Gamble Learning ini bisa untuk semua jenjang tingkatan Pak jadi konsep ini apa namanya untuk meningkatkan rasaan motivasi siswa juga bisa gitu Pak jadi cara lain gitu cuman memang tingkat keefektifannya tergantung ke lingkungan sekolahnya lagi bagaimana dia menerapkannya caranya seperti apa gitu kalau dibilang jenjangnya apa sepertinya semuanya bisa dari jenjang dasar sampai yang kemenengah juga bisa gitu itu tergantung bagaimana kita menerapkannya kurang lebih itu Pak Sugeng mohon maaf kalau kurang nanti bisa ditambahkan dari teman-teman yang lain ada lagi Bapak Ibu kalau tidak ada kita langsung ke pendalaman materi aja dari Bapak dosen gimana cukup Bapak Ibu Insya Allah cukup Pak Jazakallah untuk jawabannya Masya Allah ya terima kasih Bapak Ibu saya ucapkan mohon maaf bila ada pemaparan dari kelompok kami yang masih kurang yang masih belum puas atas jawabannya saya Bu Rin dan Pak Guru mengucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk hari ini nanti setelah ini akan ada pemaparan pendalaman materi dari Bapak dosen kita yang akan mempertajam dan memperjelas lagi dari materi kita untuk pada hari ini sekian dari saya dari kelompok kami mohon maaf untuk selanjutnya adalah pendalaman materi dari Bapak dosen kepada Bapak Dr. Misbah Firtianto dipersilahkan Bapak dosen baik terima kasih Pak Hasfi Faisal Ibu Rin Kus Priyati dan Bapak Guru Wijan Arko boleh kita berikan aplos ya sepuk tangan begitu karena memang bagus ya hanya tinggal teks di awal yang diubah menjadi poin-poin penting yang kedua yang sedang di jalan Pak Sugeng terima kasih Pak Iwan Pak Ahyad tadi masih di jalan Pak Sugeng Bu Ragil juga masih di jalan terima kasih atas waktunya yang menyempatkan begitu ya menyempatkan untuk bisa kuliah Bapak Ibu yang kami hormati dari apa yang dipresentasikan dan disampaikan sudah sangat baik pertanyaan Pak Sahbirin berkaitan dengan gamma learning kalau kita bicara masalah gamma gamifikasi berarti kita bicara masalah kata kuncinya dua satu interaktif yang kedua adalah berkaitan dengan multimedia networking dan sebagainya nah untuk di pesantren Pak Sugeng Pak Iwan Pak Sahbirin sekarang sudah mulai membuka diri Pak jadi sekarang pesantren juga sudah mulai membuka diri pondok begitu ya banyak menggunakan beberapa terkait dengan aplikasi tadi Pak Guru sempat mendemokan memberikan informasi ke kita berkaitan dengan beberapa game begitu ya metaverse dan sebagainya yang tadi bisa dilihat begitu dari sisi konsuknya ya ada rumah dan lain-lain sampai kepada penyampaiannya terus yang kedua e-learning ataupun pembelajaran terkait dengan teknologi ini sangat baik ya dan Pak Sugeng ini ini sebetulnya sudah berjalan 15 tahun 10 tahun yang lalu ya berkaitan dengan e-learning dan kita sebagai pendidik artinya sebagai guru harus bisa menyesuaikan dengan zamannya didiklah anakmu sesuai dengan zamannya begitu ya jadi penyesuaian itu penting Pak Sugeng hanya tidak mengadopsi tapi mengadaptasi kalau mengadopsi itu di copy paste tapi kalau mengadaptasi disesuaikan lagi dengan nilai-nilai ibadah kita dengan nilai-nilai di pesantren di sekolah-sekolah mana yang memang bisa digunakan mana yang tidak nah berkaitan dengan humanisme humanistik memang yang tadi disampaikan berkaitan dengan psikologi perkembangan berkaitan dengan psikologi kognitif ada behaviorisme Skinner yang kedua bacanya Jen Piasa Jen Piajet itu Jen Piasa itu psikologi perkembangan yang usianya sampai 90 tahun lebih Pak nah muridnya itu memang Lev Vygotsky kalau dulu Jen Piasa itu memadukan tumbuh kembang anak itu dengan usia dan dengan motorik sensorik atau yang kita sering sebut dengan beberapa teori tumbuh kembang jadi dia itu membuat apa membuat tabulasi 0 sampai 2 itu sensorik motor gitu ya 2 sampai 7 tahun itu pra operasional 7 sampai 11 itu operasional konkret di atas 11 itu operasional formal dulu Pak kalau misalnya kita kalau misalnya Jen Piasa tumbuh kembang anak itu diminta sampai nggak ke kuping jadi Bapak Ibu mungkin ingat ya dulu ketika anak sudah sampai kuping berarti sudah bisa masuk TK misalnya atau sudah bisa masuk SD atau misalnya pundak lutut kaki lutut kaki pundak lutut kaki lutut kaki ketika dia dia sudah bisa menyampaikan itu dia sudah bisa jalan baik yang sensoriknya maupun yang motoriknya itu Jen Piasa Pak ya psikolog psikolog perkembangan nah muridnya Lev Vygotsky usianya pendek 35 tahun sudah meninggal kalau Jen Piasa 90 tahun punya murid Lev Vygotsky nah Lev Vygotsky ini punya 4 diagram 4 diagram yang paling bawah itu adalah fully dependent atasnya less dependent sebelah sininya less independent dibawahnya fully independent nah anak itu dibagi pada 4 ZPD disebutnya zone of proximal development ZPD itu Lev Vygotsky jadi ketika dia ada yang di zona di bawah fully dependent itu kalau kita analogikan belajar mobil dia bukan cuma kenalan ini stir ini personal link ini dashboard ini rem tangan enggak tapi memang betul-betul dituntun dia digaib dia dia benar-benar kalau misalnya belajar mobil itu enggak bisa dilepas masukin gigi satu tahan setengah kalau misalnya enggak 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 metik ya dan sebagainya benar-benar didampingi tapi kalau less dependent nah dia sudah mulai dikasih challenge trial and error dan sebagainya nah kalau yang kanan bawah fully independent itu yang dipakai sekarang kurikulum merdeka sayangnya instruktur nasional kurikulum merdeka ikm enggak paham teori ini karena bidangnya bukan bidang TP bukan bidang kurikulum kalau kita bidangnya jadi kita paham teorinya nah humanistik ada ada tiga aliran besar ada aliran kognitivisme ada aliran behaviorisme ada aliran konstruktivisme nah humanistik itu adalah post konstruktivisme post setelah ini Pak Arief jadi kalau misalnya kita bicara masalah kognitivisme ini bicara masalah pengetahuan adalah sebagai pusat dan sumber belajar tapi kalau behaviorisme pengetahuan dan perilaku sebagai proses pembelajaran kalau konstruktivisme pengetahuan perilaku dan mengkonstruk kebebasan inquiry itu mulai di sini PJBL mulai di sini project base PBL mulai di sini tapi kalau misalnya kita masih kognitivisme ini ceramah metodenya ceramah metodenya penyampaian tapi kalau sudah ke behaviorisme ada perilaku di situ ada praktek tapi evaluasinya assessmentnya ujian nasional dia sintaksnya mesti sequence padahal kita dalam membangun pengetahuan itu Prof. Kony menyampaikan scaffolding knowledge scaffolding dia zigzag begitu scaffolding tapi memang untuk knowledge tidak bisa di skip untuk humanisme dia post konstruktivisme sekarang anak-anak sekarang humanis ada value di situ dan ada kebebasan di situ bedanya di situ cuman memang semua tahapan ini semua perkembangan ini sangat bergantung pada karakteristik peserta didik pak makanya ada yang disebut dengan psikologi perkembangan dan psikologi belajar kalau psikologi perkembangan itu berkaitan dengan perkembangan tumbuh kembang manusia dan kecenderungan perilakunya kalau psikologi belajar itu pendekatan atau studi pada proses belajar misalnya dia kalau tumbuh kembang tadi ya pak sampai tidak motorik dan sebagainya tapi kalau psikologi belajar kaitannya dengan teori belajar anak esensialisme perennialisme gitu ya sampai kepada gaya-gaya belajar auditory visualitif kinestetik nah itu bicara masalah hal tersebut jadi Bapak Ibu teman-teman semua Alhamdulillah kita apa kita mengetahui gitu ya bahwa setiap teori belajar itu berpangkal daripada pandangan tentang hakikat manusia dan manusia itu menurut kehajar Dewan Arab memiliki kemerdekaan belajar kemerdekaan manusia memerdekakan manusia jadi apa yang dilakukan di sekolahnya Pak Sugeng apa yang dilakukan di sekolahnya Pak Sahbirin itu bagaimana Bapak Ibu semua kita itu bisa memberikan layanan pendidikan sesuai dengan karakteristik peserta didik anak ya Bu Rin ya Bu Rin enggak enggak ada enggak ada perjus saya sedang libur ya nanti semester depan Bu Bu Rin jadi tumbuh kembang karakteristik anak itu seperti apa Pak kami di PMM wajib mengakses Pak ada net assessment ada analisis ada survei awal dan sebagainya itu sudah dilakukan oleh Ibu Bapak bukan hal baru cuman masalahnya dulu mungkin tidak terdokumentasikan dengan baik ya instrumentnya tidak berbeda-beda gitu ya belum ajak dan sebagainya jadi Pak Muhammad Soleh jangan khawatir pesantren pesantren Al-Kafi ataupun tempat Bapak itu bisa juga mentransformasi proses belajar itu sesuai dengan kondisi saat ini Pak sesuai dengan kondisi saat ini ya jadi Mas Rizal Pirdaus ya Bu Ragil ya siapa Bu Endah ya Bu Azahra yang disebut dengan tadi ada mobile learning yang disebut tadi ada gamma learning ya yang disebut juga tadi dengan proses pembelajaran berbasis dengan ya mobile android gitu ya berbasis dengan game saat ini bukan lagi menjadi pilihan tapi menjadi kebutuhan kalau dulu masih menjadi pilihan sekarang sudah menjadi kebutuhan Bu Vita ya jadi di belakangnya Bu Vita itu ada laptop sama ada apa kembang-kembang pohon begitu ya ada kopi udah ada juga kopi sama biskuit nah suasana belajar seperti itu yang bukan 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 masalah office base ya tapi suasana belajar yang memberikan kenyamanan memberikan sebuah sentuhan teknologi dan sebagainya itu Bapak Ibu tambahannya diskusinya sudah bagus timnya sudah bagus kalau begini Bapak dan Ibu sudah praktek di sekolah sih jadi memang sudah menerapkan tinggal Bapak dan Ibu satu hal sekolah kebijakan sekolah terutama kepala sekolah dan guru harus mendukung perubahan ini kalau enggak ya sulit juga Bapak dan Ibunya berubah ketika tidak ada dukungan kebijakan perubahan atau transformasi betul kan ya ketika kita mau berubah kita sudah buat bahan ajar modul ajar kita sudah buat segala sesuatunya tapi dukungan kebijakannya belum ada mungkin itu yang bisa memberikan penguatan sedikit ya karena banyak-banyak juga tadi lagi pada izin di jalan Pak Sugeng masih di jalan Berarti Bu Ragil Pak Ahyad Pak Iwan sedang di kampung halaman juga kita ini mesti bisa menyesuaikan dengan kondisi psikologis anaknya Pak Sabirin anaknya Pak Sabirin lagi libur pesantren lagi ada di rumah jadi orang tuanya juga mesti mengikuti nanti kita kalau Bu Ragil kan dia ibu-ibu yang suka jalan-jalan juga jadi memang kita psikologis kita itu mesti sesuai dengan psikologisnya Pak Sabirin kalau Pak Sabirin itu anak yang gak libur dia pasti nanyanya panjang cerita dia sekolah saya alam tapi kita senang dapat ibroh dari ceritanya Pak Sabirin tapi kalau sekarang dia hanya tertarik gamma learning sedikit pendek-pendek saya sudah tahu paham juga psikologis saya benar kemarin saya minta 7.30 hanya kirain saya tidak dua mata kuliah dan ini sedang kondisi libur jadi Bapak Ibu jangan khawatir karena tujuan pendidikan kita bukan mencari nilai tapi tujuan pendidikan kita adalah mentransformasi kognitivisme kita behaviorisme kita ahlak kita menjadi lebih value-nya jadi tentang Bang Arief hari Sabtu bagi rapot semua bisa diatur gak ada yang gak bisa diatur pokoknya bisa diatur pokoknya kalau Pak Sahbirin anaknya udah pulang dia agak ini apa ya kita memahami kalau Mbak Mas Rizal Firdaus kan memang dia siap terus mau panjang kalau Bu Endah udah senyum tadi Bu Endah dari detik pertama sampai detik terakhir belum senyum itu berarti perkuliahan kita tidak mengandung yang namanya humanisme kita hanya behaviorisme dan kognitivisme kalau kognitivisme itu mentransformasi knowledge misalnya begini apa yang dimaksud dengan gamma learning gamma learning adalah model pembelajaran gitu ya berbasis game aplikasi interaktif itu kognitif tapi kalau behavior sudah tadi masuk Pak Guru sedikit mendemokan itu masuk behavior ketika konstruktivisme anak itu mencoba mengalami mengkonsult melakukan gitu ya dan itu tesnya bisa uji performance kalau kognitif dia tesnya PG multiple choice ujian nasional itu kognitif tapi kalau sudah konstruktivisme dia bisa uji performance jadi kalau tilawah dia bukan cuma merojaah tapi betul-betul dia lakukan ulangan dia lakukan yang lain-lain itu udah 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 build terisme ke konstruktivisme jadi contohnya mesti jelas ya Bu Endah ya Bu Endah ya jadi supaya ketika ditanya Pak apa sih contoh implementasi di sekolah berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme misalnya kita mesti tahu dan kita ketika kita bisa masalah project-based inquiry problem-based itu banyak kita bicara masalah penerapan konstruktivisme anak itu berdiskusi mencari solusi mengembangkan berbagai macam aktivitas dan sebagainya sampai disini jelas teman-teman semua jelas Pak insyaallah nah kalau Pak Sabilin udah jawab berarti kalender dia udah merah bukan hitam jadi jadi biasanya Pak Sabilin mau diskusi pasti dia pencet tombol resen dia gak akan jawab pasti resen dia tapi kalau Pak Sabilin udah jawab jelas insyaallah berarti Bu Vita kita udah boleh udah boleh check out ini udah boleh check out ya kan Bu Endah Bu Endah udah senyum tenang Pak Pak Arief kita gak akan kita memahami psikologis Bu Vita yang lagi di kantor tapi kita juga mengalami menyesuaikan dengan psikologisnya Bu Vita yang mau jalan-jalan ya Bu Vita ya Bu Vita Pratiwi ya kalau Bu Ragil jalan-jalan terus Bu tenang Bu kita belum mancing aja nih Pak Aswi jadi kalau bisa kita uasnya itu challenge konstruktivisme challenge konstruktivisme jadi kalau misalnya bioporisme dia pasti umpannya di apa umpan peletnya atau umpannya itu dipasang begitu nah kalau konstruktivisme gak ditabur pokoknya dia dia macam-macam dia begitu nanti tempat duduk lah disalahin wah duduk disini gak ada ikannya duduk sana nah itu udah tapi kalau bioporisme gak udah dia duduk di nomor satu nomor satu dia sampai selesai berjam-jam dia disitu tapi kalau konstruktivisme gak nanti disalahin wah Pak Sabirin nomor tiga ngambil bangku saya saya nomor lima nah gitu nanti ya Bu Ragil ya masih banyak ikannya kan mohon izin minta waktunya Bapak kapan kira-kira kalau itu tergantung ketua kelas kita kan makmum kita makmum jadi kalau makmum itu jangan sampai masbuk ya kan pokoknya kalau ketua kelas udah kasih tanggal kita siap ya kan sami nawatokna bener gak Pak Sabirin gas Pak Arief 15 yang ada disini bisa ikut semua ya kan sehat-sehat kalau nilai ada A plus Pak summa cum laude ini A plus semua Masya Allah ya karena kita kita kan pengen ada perubahan ada perubahan jadi jadi kalau hanya kognitif ya misalnya mentransformasi teknologi pendidikan menurut John Jowy misalnya atau teknologi pendidikan menurut ICT itu transformasi knowledge hanya knowledge tapi ketika sudah ngomongin kawasan teknologi dari mulai desain develop utilize sampai kepada evaluate nah kita udah mulai masuk tahapan penerapan sedikit-sedikit modul aja masuknya dimana sebenarnya kita pengennya ada perubahan itu sih sebetulnya ya jadi ibu bapak semangat semua boleh jadi apa ibu bapak guru yang mengikuti pola yang ada boleh juga ibu bapak guru sebagai pengembang pengembang ya jadi tidak mesti kita juga apa harus mengikuti pakem yang ada tapi bapak dan ibu juga bisa membangun konstruktivisme sesuai dengan apa yang bapak dan ibu alami mungkin itu Pak Sugeng hati-hati di jalan itu KM berapa Pak? 486 kalau 486 udah mau kali kangkung ya? ini dari kampung balik ke Cikarang oh iya baik Pak hati-hati di jalan Pak ya terima kasih kalau Pak Iwan masih di kampung Pak jangan diminta balik cepat Pak Iwan tadi WA dia dia masih di kampung jadi kalau Pak Sugeng udah pulang jangan diajak Pak keluar-keluar terus nih iya kalau Pak Sugeng udah pulang maksudnya jangan diajak Pak Iwan supaya pulang jangan siapa Pak Rusey masih libur soalnya soalnya kalau Pak Sahpirin masih pake udah bilang udah jelas cepat gitu aman kita aman mungkin gitu ya ada pertanyaan kalau ada pertanyaan boleh silahkan kalau nggak ada ya kita akhiri dulu Pak Awi jangan jangan sama-sama Pak Awi ya kan yang penting kita pelajaran itu harus meaningful enjoy sehingga Bapak dan Ibu di datang Burin Burin Pak boleh ini nggak Burin baik baik Pak ya Pak Burin itu slide-nya dimasukin ke GC ya Burin baik Pak sudah Pak sudah sudah oh iya baik baik kita punya bahannya boleh nanya boleh nanya nggak Pak boleh boleh jadi saya tertarik dengan kalimat yang Bapak sampaikan yang di akhir-akhir tadi bahwa kita bisa membangun konstruksifisme berdasarkan idealisme nggak harus mengacu keadaan pakem yang ada gitu ya Pak bener nggak Pak betul tapi kan kita selalu dikatakan tadi kita diminta untuk mengacu pada pakem yang ada bahwa kurikulum yang muncul ini sudah dirumuskan dengan sangat matang tentunya orang-orang yang merumuskan itu adalah orang-orang yang memang memiliki kapaah memang di bidangnya masing-masing tentunya gitu ya tapi kan tadi disampaikan bahwa kita juga bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada juga bisa menyesuaikan dengan idealisme kita berdasarkan output yang ini kita capai begitu ya jadi pada dasarnya semua yang diberikan itu sebenarnya dia bersifat elastis ya Pak artinya bisa bisa menyesuaikan dengan sikon berdasarkan idealisme dan sebagainya tadi ya Pak ya insya Allah iya iya Pak Pak yang dikeluarkan oleh pemerintah itu adalah standar minimum standar minimum jadi kalau kita punya CP CP minimum kita punya SKL SKL minimum kita punya modul ajar template di PMM itu minimum yang mengimplementasikan di kelas ibu bapak yang sebagai sebagai driver atau sebagai pilot atau sebagai apapun di kelas adalah ibu bapak ibu bapak yang lebih mengetahui tapi standar minimum itu CP nya itu mesti tercapai tapi bukan berarti metodenya mesti sama pelaksanaannya mesti sama enggak Pak itu yang membuat bangsa kita kreatifitasnya indeksnya rendah inovasi kita indeksnya rendah karena bapak dan ibu lebih banyak mohon maaf menjiplak atau meng copy paste dengan yang sudah ada yang diinginkan oleh kita sebagai kementerian sebetulnya pemerintah menentapkan standar minimum untuk implementasi untuk pelaksanaan bapak dan ibu sebagai pilotnya tapi kalau misalnya pemerintah tidak menetapkan standar minimum maka Aceh dengan Papua disepalitasnya terlalu tinggi Jawa dan Ketimatan disepalitasnya terlalu tinggi makanya dibuat SPM standar pelayanan minimum atau standar minimum kembali lagi dibuat standar pelayanan minimum dibuat SKL dibuat 8 SNP tapi kalau ibu bapak sebagai pilot ibu bapak sebagai driver ibu bapak sebagai ujung tombak di kelas lagi-lagi kembali ke ibu bapak dan ibu bapak itu memiliki mohon maaf ibu bapak memiliki kelebihan jangan reduksi kelebihan yang dimiliki oleh ibu bapak dengan sistem yang terlalu kaku ini kita pembahasan di kuliah ya Pak bukan kita mesti berbasis teori kan kita mesti berbasis teori tadi kan ada kognitivisme ada bioreferisme ada konstruktivisme ada ada post konstruktivisme atau humanisme humanisme bapak ibu yang yang lebih eklektif yang lebih elastis yang lebih dinamis sekarang mohon maaf Pak mohon maaf kita tidak bisa mengandalkan ya mohon maaf ya kita tidak bisa mengandalkan kondisi yang ada tapi kita mesti bisa menciptakan bagaimana kondisi itu bisa sesuai dengan karakteristik siswa dan kitanya maksudnya apa don't stay apa ya don't stay for the common way ya tapi bapak dan ibu coba to create something gitu Pak Pak Sabir saya ini berdasarkan pengalaman saya dulu termasuk orang yang sering masuk dalam kategori penilaian guru jadi saya sering di pinjau oleh dinas terkait dan dilihat cara mengajarnya karena saya sering mewakili sekolah dulu seringkali ketika kita keluar sedikit dari pakum nanti seperti itu makanya saya tadi bertanya tadi sebenarnya lebih ke situ betapa kakunya ketika proses itu terjadi di bawah gitu padahal ketika kita mengundang Dewan Puskur terkait dengan kurikulum-kurikulum terbarukan misalnya mereka akan menceritakan sama persis dengan yang bapak sampaikan bahwa kita tadi diberikan kebebasan keleluasaan untuk meng-create kurikulum ini menjadi lebih berkesesuaian dengan idealisme kita dengan kondisi di lapangan dan sebagainya tapi lagi-lagi kalau saya dulu bahkan pernah dua kali dalam setahun itu dapat ini saya harus dilakukan penilaian terhadap saya ya begitu tadi harus pakemnya harus begini dan begini begini seperti itu mohon maaf Pak 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 Sabirin saya dengar di awal dan di akhir karena barusan saya dapat telepon sebentar pada intinya Bapak diminta sesuai dengan pakem yang ada benar dan benar-benar joklaknya itu harus sama persis saya kebetulan guru tadi sering dapat ini Pak yang disuruh mewakili sekolah untuk penilaian guru yang cara mengajar dan sebagainya nanti saya yang harus tampil seperti itu dan Bapak merasakan gak kalau Bapak diminta pakem seperti itu dengan diberikan kebebasan mana Bapak lebih nyaman mana siswa lebih lebih ter apa ya bukan ter difensiasi lebih mendapatkan layanan yang lebih sesuai mana-mana yang yang Bapak rasakan tentunya ketika saya diberikan kebebasan karena begini Pak mohon maaf ada dua Pak behaviorisme itu sintak sequoien ada konstruktivisme dua-duanya bagus tinggal Bapak pilih Bapak mau pake behaviorisme evaluasinya nanti ujian nasional kognitif yang dinilai Bapak juga pengen konstruktif maksud saya adalah kita tidak bisa saklek juga semuanya ada teorinya semuanya ada ada dasarnya nah tinggal bagaimana sebagai pilot bagaimana sebagai driver bagaimana sebagai penguasa di kelas itu Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan dengan kondisi dan lebih kreatif ya jadi Ibu Bapak kita tinggal memilih memilih mana yang menggunakan behaviorisme mana yang menggunakan konstruktifisme mana yang menggunakan humanisme dan sebagainya gitu ya Pak sahabirin ya jadi semua menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya Pak gitu halo oke Pak ya siap Pak bisa dianggap ya Pak insya Allah siap ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak dalam memberikan feedback ke Pak Sahabirin bagaimana Pak Aswi cukup apa gimana cukup ya Bu Endah terima kasih atas ini perkenannya Bu Vita Bu Rind Bu Ragil Pak Guru Pak Sugeng Pak Rizal Pak Ahyad Bu Zahra Pak Iwan semua ya Pak Muhammad Soleh Pak Arif Pak Sahabirin Bu Vita ya udah semua ya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat wafiat ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan kita mungkin minggu ini liburan dulu Pak Arif karena saya melihat Pak Sahabirin lagi anaknya pulang dari pesantren jadi dia memang membatasi juga tadi Bu Rind pas Pak Sahabirin mau ngomong Bu Rind udah bilang aduh jadi lama lagi cuman kedengaran sedikit Bu Rind cuman saya kan gak enak kalau menyampaikan ke Pak Sahabirin sudah pas ini sudah jam 9.03 mungkin itu kita tutup dengan doa kaveratul majulis subhanahu mawabih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh